Oke, selamat pagi teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali kita di dalam pertemuan yang beberapa lupa, tapi pembelajaran kita kali ini sifatnya adalah sinkronius. Kita akan melakukan web conference di hari ini terkait dengan mata kuliah saya dan Bu Murti desain pembelajaran daring. Saya sudah minta Ibu Evelin untuk mengganti nama mata kuliah karena di si akadnya namanya desain pembelajaran. Tapi yang dimaksud adalah desain pembelajaran daring, bukan desain pembelajaran. Karena saya duga masih ada mata kuliah desain pembelajaran. kali ya, kalau nggak salah. Ada kan ya? Tapi yang kita maksud adalah desain pembelajaran daring. Saya agak hafal mata kuliah di SA2, SA3, TP itu karena dulu saya yang bikin kurikulumnya gitu. Jadi masih ingat-ingat lah gitu. Kalau nggak berubah, berubah. Tahun 2000 berapa ya bikin itu. Pertama, saya ingin mengatakan selamat nih teman-teman. Sudah saya periksa sebagian. Cuma sebagian lagi belum saya lihat karena baru saya buka tadi pagi. Saya itu lupa. Itu mestinya tanggal 14 due date-nya ya. Tapi saya kekliknya itu di tanggal 15 dan jamnya 12 malam. Sebenarnya udah mundur satu hari. Sebenarnya ya. Untuk siapa? Brian? Halo Brian. Smile dong. Senyum aja ya. Klik-klik mana klik? Halo, klik. Ya, bahasa ya Pak. Santai aja ya. Pokoknya senyum aja. Jadi teman-teman sekalian memang saya memperlakukan bahwa if you miss, ya miss lah ya. Kira-kira begitu. Karena mohon maaf ya teman-teman sekalian. Saya ngajar udah 22 tahun. Dan selalu di assignment pertama itu selalu ada yang begini. Tapi Alhamdulillah di kelas kita nggak banyak. Ya hanya dua. Dua orang ya kalau nggak salah ya. Brian ya. Hanya klik. Itu pun karena kesalahan teknis lah artinya. Kayak klik misalnya nggak sanggup-sanggup ngirim dan lain sebagainya. Brian nggak tahu kenapa gitu ya. Mungkin karena beda 10 detik atau beda. Beda 1 detik kali ya. Nggak ngerti juga gitu ya. Tapi kalau sebelum-sebelumnya teman-teman sekalian itu biasanya itu 50% nggak ngumpulin assignment. The first assignment. Ya itu. Itu pengalaman saya. 20 tahun baik untuk yang tatap muka maupun ketika kita daring. Makanya saya selalu berlakukan. If you miss, ya udah miss. Tapi no worries kan. Be happy. Ya klik ya. No worries lah. Kan ada assignment lain lagi yang lebih banyak lagi. Mungkinnya nggak tahu gitu ya. Kenapa mahasiswa nggak mengumpulkan? Itu karena banyak sekali dosen mahasiswa ngumpulkan itu dan nggak diperiksa gitu kan. Ya udahlah nanti aja saya makan gitu. Kira-kira begitu ya. Nah cuman ya akhirnya untuk mata kuliah saya selalu apa namanya tidak ada ya miss di pertama tuh nggak apa-apa gitu maksud saya. Nanti kesananya akan miss lagi ya. Halo Brian. Tos dulu dong. Tos. Tos. Ya. Klik tos dulu. Saya udah lihat juga. Bagus juga sih jawabannya ya. Tapi nggak apa-apa lah ya. Nanti nggak. Kalau memang nanti di ujung-ujung dapet nilainya. A kan A juga tetap ya. Ya kan. Kalau di ujung-ujungnya Husnul Khotimah ya bagus juga gitu kan. Gitu kira-kira. Ini kan masih proses ya. Bukan berarti yang di awal nggak ngumpulin terus nanti di ujungnya nanti nggak dapet nilai A. Kalau boleh saya ngasih A+, saya kasih A+. Cuman nggak ada pilihannya ya ngasih A+. Itu dipenilaian kan. Yang ada hanya A bulat kan gitu. Kalau boleh ngasih A+, nanti saya kasih A+. Kemudian kan nanti juga ada juga teman-teman yang ingin volunteer sharing tentang yang kemarin saya maksud ya. Kemarin udah ada berapa empat yang akan sharing itu juga silahkan. Kita akan lihat. Oke. Teman-teman sekalian, bagi yang sudah ngumpulin dan nilainya di bawah 80 atau sama dengan 80, teman-teman masih boleh memberikan, kalau tidak puas ya maksud saya, kalau tidak puas teman-teman, ya perbaiki, nggak apa-apa. sesuai dengan komentar saya. Terus kata Briyan, loh nggak adil nih gue, nggak dikasih kesempatan, kok yang ngumpulin kesih kesempatan. Gitu kan gitu ya. Ya Briyan ya. Memang dunia ini kadang-kadang sepertinya nggak adil, tapi adil maksudnya gitu ya. Sepertinya. Jadi please accept ya, please accept, ini adalah apa namanya bagian. Jadi harus manut sama guru ya. Ini kan saya guru kalian dengan segala keterbatasan dan kerendahan hati ya. Gitu ya, kira-kira begitu. Oke. Jadi bagi teman-teman, nanti kan ada sebagian yang sudah saya beri nilai, mungkin udah ngecek apa saya nggak tahu ya. Kayak Andi Aziat misalnya gitu ya. Helen misalnya. Mary, Mary mungkin udah saya lihat apa belum, saya lupa. Udah ya, Mary ya? Sudah Pak. Sudah, kalau nggak salah Mary itu dapat A bulat, jadi nggak perlu lagi revisi kan? Gitu ya. Naziat saya lupa lah ya. Pokoknya kan nggak mungkin saya ingat nilainya semua gitu. Tapi yang lain belum saya perhatikan. Artinya, bagi teman-teman yang memang belum puas gitu ya, misalnya Mary dapat 80, dapat 90 misalnya, terus nggak puas gitu ya. Ngumpulin lagi, perbaiki lagi, nggak masalah. Nanti saya akan buka versi revisinya. Nah gitu ya. Versi revisinya. Nanti yang nilai yang akan dibanggil nilai tertinggi, jadi nilai yang pertamanya itu akan akan di... Tapi kalau memang puas, misalnya ada sudah dapat nilai 75, nggak mau revisi, ya sudah, ya 75. Ya itu, itu saja sih. Ini hanya kebijakan di mata kuliah yang selalu mata kuliah yang saya ampuh. Jadi ada proses formatifnya ini dilakukan. Tapi kalau untuk kasus kayak berian dan kelik, ini hanya masalah disiplin. Artinya bukan masalah apa-apa. Ini hanya masalah disiplin saja. Ya please. Jadi, mohon diterima. Ini bukan masalah benar-salah dan harus maaf-maafkan. Kita maafkan semuanya ya. Berian, saya maafkan terlambat. Kelik juga, saya maafkan terlambat. Kemudian mohon maafkan saya juga, tidak terima. Gitu kan, gitu. Kelir ya? Oke. Sekarang back to laptop. Kita akan bahas hal-hal yang terkait dunia desain pembelajaran dari teman-teman sekalian. Oke. Semoga ini pelajaran yang berharga untuk kita. Karena saya berharap teman-teman ini setelah lulus mata kuliah ini memiliki keperjayaan diri yang tinggi. untuk mendesain satu pembelajaran. Khususnya di era sekarang ini. Gitu, teman-teman sekalian ya. Oke. Saya akan gambarkan seperti ini, teman-teman sekalian. Ketika kita membuat pembelajaran daring, gitu ya. Saya gambarkannya begini ajalah. Kalau daring itu kan kayaknya ada ada awan-awannya gitu ya. Pembelajaran daring. Itu terjadi, pembelajaran daring itu terjadi dalam kalau pakai diagram PEN begitu, itu dalam satu konteks sosial tertentu. Dalam satu konteks sosial tertentu, itu maksudnya kita sebagai designer nanti harus pikirkan bahwa pembelajaran ini terjadi untuk konteks yang mana. Misal ya, konteksnya itu misalnya pendidikan tinggi, perguruan tinggi, konteksnya itu sekolah, konteksnya itu penyuluhan, gitu ya. Penyuluhan, ada penyuluhan mungkin bisa juga ya. Karena kemarin ada tesis mahasiswa itu penyuluhan peranikah. Penyuluhan peranikah. Jadi kalau nggak lulus penyuluhannya dia boleh nikah apa nggak? Kira-kira begitu. Tapi bagaimana pembelajaran daringnya? Jadi di sini ada konteks yang berbeda. Nah, sesuai dengan prinsip teknologi pendidikan, kalau prinsip teknologi pendidikan kan sederhana. Preskripsinya sederhana. Untuk mencapai tujuan tertentu, untuk mencapai tujuan tertentu, dengan kondisi ini. Tertentu, kondisi itu bisa konteks sosial, bisa kondisi lingkungan, bisa apa karakteristikannya, gitu ya. Nah, strategi apa yang paling terbaik untuk mencapai capaian yang ingin di harapkan? yang jadi indikator terbaik itu adalah efektivitas, mungkin ya, efisiensi mungkin, kemenarikan mungkin, dan lain sebagainya. Nah, sehingga konteks sosial ini dalam pembelajaran daring ini penting. Ya, maksudnya begitu. Di dalam tugas kemarin yang ada juga misalnya ngangkat konteksnya di SD, Al-Mud. Nah, gitu ya. Kemudian, Naziat itu konteksnya di pendidikan elektro, S1. Kan gitu, kira-kira begitu. Kan beda-beda konteksnya itu ya. Kemudian, Helen di perguruan tinggi, misalnya ya, Maranatha. Kemudian, Maria itu, di mana ya? Itu mahasiswa kimia di Itera, Pak. Itera, gitu ya. Itera itu Sumatera di Lampung. Lampung ya. Yang kalau kita dari Pak Kau ini keluar situ, lewat situ kan, gitu ya. Deketin tutol. Oke. Nah, itu kira-kira seperti itu. Jadi, memang beda-beda nanti. Oleh karena itu, teman-teman, ketika kita melaksanakan belajaran daring, pasti terjadi dalam konteks sosial tertentu. Nah, ketika kita akan melaksanakan mendesain satu pembelajaran daringnya, maka kita harus mempertimbangkan yang pertama itu adalah pedagogik model. Jadi, yang langkah pertama adalah pedagogik model. sebenarnya ini yang cocok ini seperti apa nih pembelajaran yang harus terjadi? Bukan berangkatnya dari learning technology. teknologi. Jadi, yang pertama ini, teman-teman sekalian. Pedagogik modelnya ini. Maka, instructional strategies-nya, IS-nya seperti apa? Balik sini, teman-teman sekalian. Kemudian, learning technology-nya kayak gimana nih? Yang cocok untuk mendukung ini. Sehingga nanti ini saling berkaitan. Nah, ini rumus pertama yang menurut saya, teman-teman sekalian, harus kita pegang bagi kita seorang instructional designer. Jadi, ketika kita bicara pembelajaran, berarti kita bicara learning first, technology second. ketika klik bicara tentang marketing dan marketingnya online. Ya kan? Gitu ya? Yang kita pegang apa? Marketing prinsip dulu kan? Bukan gitu kan? Ini marketing itu ada kayak gini-gini prinsipnya. bagaimana teknologi bisa support untuk proses jualan tersebut? Kan gitu? Betul nggak? iya kan? Nah, jadi, yang jadi masalah dalam dunia pendidikan itu, kata Michael Allen dari penulis buku yang salah satunya nanti akan kalian pakai, yaitu Successive Approximate Model, gitu ya, untuk itu, SAM, S-A-M, itu mengatakan bahwa dalam dunia pendidikan, it's tense vendor driven compared to pedagogic driven. Itu kan repot. jadi kita lebih di-drive oleh vendor. Jadi menyesuaikan vendor, bukan menyesuaikan apa namanya, pedagogic model yang akan dipakai. Itu kira-kira ya teman-teman sekalian. Sehingga nanti di proyek yang kita minta untuk teman-teman, itu kita minta teman-teman merancang satu sistem pembelajaran daring untuk konteks sosial tertentu. Menggunakan pedagogic model tertentu. Nanti setelah itu, ketika kita akan mendesain sistem pembelajaran daring itu, kita harus menggunakan satu model desain sistem pembelajaran yang kalian puasai, yang kita perkenalkan dalam mata kuliah. ini nanti hanya ada empat model desain sistem pembelajaran yang akan diterapkan oleh teman-teman yang nanti salah satunya akan dipilih. Ini kira-kira gambaran awal dulu, setelah ini nanti saya akan berikan satu contoh kasus pembelajaran daring yang akan coba kita perhatikan ya teman-teman sekalian. Kasus pertama ya. Ini menurut kita sebagai desainer pembelajaran ya. Kasus pertama. Ada seorang guru. Ini yang simple saja dulu. Namanya Kelik. Guru namanya Kelik ya. Bukan Wijanarko loh. Namanya Kelik. Kelik kan banyak kan? Kelik itu biasanya kan orang Semarang, orang Jogja, kira-kira ya. Kelik itu ya. Di kaki Gunung Kidul belum ada listrik, tidak ada internet. Nah, ngajar di sekolah dasar. Ini konteks sosialnya berarti SD ya. konteks sosialnya kan betakan ya. Kemudian ada satu topik pelajaran, katakanlah, ini ilustratif sih, ini saya ngebayangin ya. IPA. Jat cair, padat, dan gas. Jat cair, padat, dan gas. Apa yang dilakukan oleh Kelik? Tentu saja tidak, kita tidak dalam konteks COVID dan lain sebagainya ini ya. Tentu saja klik misalnya setelah masuk dalam kelas, kemudian mengajak anak-anak keluar kelas. Oke, anak-anak kita akan melakukan satu permainan. Nah, dalam kelas melakukan permainan. Klik melakukan permainan, permainan untuk bagi kelompok dulu, sehingga nanti dibagilah dalam tiga kelompok. Nah, klik membagi tiga kelompok. Kelompok pertama itu, setelah itu melakukan satu permainan apa namanya, ayam dan musang. Jadi, ada yang berperan sebagai ayam, ada yang berperan sebagai musang, ada yang berperan sebagai kandang. Makanya, kelompok satu itu harus pegangan erat. Ceng banget. Terus, siapa yang berperan sebagai ayam, siapa yang berperan sebagai ini, ditunjuk. Kelompok dua, nempel doang. biasa lah. Kelompok tiga, renggang. Setelah itu, dilakukanlah satu permainan. Permainan itu, permainan ngejar ayam oleh musang. Sehingga nanti setelah setengah jam, dirasakan capek, anak-anak, selesailah. Kemudian, klik minta duduk-duduk di bawah. Itu kan acaranya di luar kelas, di luar porundang. Kemudian, klik mengatakan bahwa itulah jat padat. Kelompok satu. Ikatan molekulnya begitu kuat. Sehingga sulit ditembus oleh musang. Ayam itu susah kan? Gitu kira-kira ya? Kemudian, klik menunjukkan bagaimana susahnya kita memotong sebuah ranting yang keras atau jat padat. Kan gitu ya? Oke. Kemudian setelah itu klik meminta anak-anak. Anak-anak, saya akan menyanyikan sebuah lagu. Selama saya menyanyikan lagu, saya menyanyikan lagu, Anda ambil apa yang ada di sekitar sekolah. Kemudian, balik lagi ke sini. Setelah itu, klasifikasikan mana cair, padat, dan gas. Maka, klik menyanyikan sebuah lagu. Tentu saja bukan lagunya Anmes kan? Nah, anak-anak SD. Kontak sosial harus perhatikan dong ya. Masalah lagunya Anmes gitu ya untuk anak SD kan gitu ya. Walaupun anak-anak SD suka gitu ya. Terus nyanyi apa? Bungong, jungpo, bungong, ah bosan kata anak-anak juga. Harus kreatif, pilih ya lagu yang apa. Clear ya. Ini saya menyampaikan ini supaya nanti kita aspek pembelajarannya dulu yang harus kita tekankan maksud saya ya. Kemudian setelah itu anak-anak ngumpulkan kemudian mengelompokkan dan anak-anak diminta untuk ya kan menjelaskan kenapa padat ini kelompok padat ini kelompok cahar dan lain sebagainya. Mungkin saja di saat penjelasan itu terjadi apa namanya terjadi keributan gitu ya. Ini cair, ini padat dan sebagainya ya. Terus kita sebagai guru menengah ini kamu benar itu cair ya. Kamu juga tidak salah itu padat. Lo yang direbutkan oleh mereka yang direbutkan oleh mereka atau setangkai daun talas ya mungkin ya ada unsur padat ada unsur cairnya juga. Sekalian kita menjelaskan bahwa padat cair dan gas itu bukan sesuatu yang diskret ya. Bukan 0-1 kan itu ya. Tapi itu malah kontinum kan begitu bisa berubah kan itu dari padat ke cair, cair ke gas dan sebaliknya kan gitu ya kira-kira. Oke, setelah itu selesai terjadi refleksi masuk dalam kelas kemudian tindak lanjut yang dilakukan oleh klik itu adalah anak-anak Bapak ingin memberikan satu proyek di rumah sebagai PR. Ya kan? Proyeknya apa? Membantu orang tua yang ada kaitannya dengan kegiatan apapun ya nanti minggu depan kita akan sharing. Jadi proyeknya sharing sebenarnya membuat sharing ya membuat cerita gitu ya. untuk di-sharingkan kepada teman-teman ketika membantu orang tuanya bikin cincal, membantu orang tuanya bikin kopi, pokoknya ada kegiatan yang perubahan zat. Gitu kira-kira. Selesai sampai situ ya. Kemudian ada guru yang berikutnya, konteks sosialnya sama, tapi di kota. Guru itu namanya Brian. Hello Brian. Bukan Liberius ya, Brian. Kemudian apa yang dilakukan oleh Brian? Brian itu mengajak sama ya, mengajak anak-anak tapi di kota ya, ada internet, ada komputer, ada HP, kan gitu ya. Ini kan beda kalau klik kan kampungan Brian. Coo banget ini kan gitu ya. Nah, kemudian Brian kurang lebih melakukan hal yang sama dengan klik gitu ya. Diajak keluar ruangan, kemudian melakukan permainan. tapi setelah permainan yang tadi, Brian meminta anak-anak, saya ingin menyanyikan sebuah lagu, selama saya menyanyikan lagu, silahkan potret apa yang bisa Anda potret dari sekitar lingkungan sekolah. Di situ kan ada handphone kan, itu kan kira-kira begitu ya. Kalau klik kan nggak mungkin suruh motret. Apa yang mau dipotret? Pakai apa motretnya? Objek potretnya banyak kan gitu ya. Oke. Kemudian setelah motret, nanti selesai sebuah lagu, mungkin dua belah lagu kalau Brian ya. Dua lagu lah, biar agak lebih konser dikit lah. Nah, setelah itu masuk dalam kelas, dalam kelas mereka minta klasifikasikan hasil potretnya itu dengan tools yang bisa mereka gunakan di komputer di dalam kelas. Katakanlah laptop. Kan banyak toolsnya ya. Bisa macam-macam. Silahkan mereka mau pakai MS Word, silahkan. Mau pakai PowerPoint, silahkan. Mau pakai apa. Atau mungkin hanya mengklasifikasikan dengan folder-folder saja juga nggak jadi masalah. Tapi setelah itu mereka harus menjelaskan. Ya, teman-teman sekalian. Kemudian setelah itu refleksi. Setelah refleksi, Brian memberikan satu proyek kepada anak-anak. Anak-anak, saya ingin memberikan proyek, tapi individu sih proyeknya. Tolong buat vlog kan gitu ya. Ketika Anda membantu orang tua di sekolah. Nanti vlognya itu kita akan share pada pertemuan berikutnya di kelas. Kurang lebih sama kan? Antara klik dengan Brian gitu ya. Belajarannya ya. Oke, sekarang kasus yang ketiga. Ini contoh yang ketiga ya. Ini ada guru juga. Udah di kota pula. Namanya siapa ya? Reni deh. Tapi bukan Intan ya. Apa Mary gitu ya. Reni aja Reni ya. Reni melakukan habis melakukan pelatihan. Pelatihan bagaimana membuat slide presentasi dengan kanva dan lain sebagainya. Kan gitu. Guru baru dapat latihan dari dinas nih. Nah, ingin melaksanakan pembelajaran yang sama. Apa yang dilakukan oleh Reni? Ya, akan lakukanlah Reni. Reni membuat 20 slide presentasi yang menjelaskan tentang perubahan jam. Kan gitu ya. Ada video di situ, ya. Ada animasi di situ, dan lain-lainnya jelaskan itu. Reni menjelaskan itu selama kurang lebih 40 atau sampai sejam. kira-kira gitu ya. Setelah itu dilakukan ulangan atau tanya-jawab. Setelah itu Reni memberikan PR kepada mereka. Selesai sampai situ. clear ya teman-teman sekalian. Nah, karena kondisinya waktu itu tidak masuk ke sekolah, ketika Reni memberikan presentasi itu menggunakan web conference seperti ini menyajikan presentasinya. Kira-kira begitu. Saya ingin tanya saja kepada teman-teman, nanti jawabnya di chat ya. Apakah kasus yang pertama adalah pembelajaran ini agak lebih tricky tapi tidak apa-apa. Apakah kasus pertama itu adalah pembelajaran modern? Silahkan di chat tuliskan iya atau tidak. Saya ingin lihat. Klik iya. Oke. Iya. Iya. Oke, stop. Cukup. Jadi semuanya iya ya. Almost gitu ya. Oke. apakah pembelajaran yang dilakukan oleh Brian? Pembelajaran modern? Ya. Klik bilang ya. Oke, ya. Oke, ya semua. Apakah yang dilakukan oleh Reni adalah pembelajaran modern? Tidak. Ya. ada yang bilang iya? Ya, gitu ya teman-teman sekalian ya. Nah. Oke, stop. Tidak apa-apa. Oke, masih ada yang tidak ya. Oke, terima kasih. Jadi, ini sudah merepresentasikan. sengaja saya sampaikan ini teman-teman sekalian supaya kita mengatakan bahwa learning first, technology second. Ini yang saya katakan. Tapi dalam konteks teknologi pendidikan, yang dimaksud dengan teknologi itu bukan hanya perangkat keras. Teman-teman, misalnya kalau kita bicara ini, ini adalah teknologi. betul enggak? Iya kan? Nah. Iya kan? Padahal ini juga ya hanya perangkat kerasnya saja secara awam menuju dengan teknologi. Tapi ketika teman-teman menjadi mahasiswa teknologi pendidikan, maka yang dimaksud dengan teknologi itu bukan hanya sekedar perangkat keras. Jadi ada dua hal nanti tolong Anda teman-teman perhatikan. Yang pertama, itu adalah hard tech. Yang kedua, soft tech. Jaren ya? Jadi ada hard tech. Rahmat ya, ada hard tech ya. Dan yang kedua ada soft tech. Jadi Hana apal nih kalau yang kedua. Jadi yang dimaksud dengan hard tech itu adalah sebagai contoh, kita melakukan satu proses pembelajaran sekarang ini dengan menggunakan web conference, ada perangkat dan lain sebagainya, itu adalah hard tech. Hard tech. Termasuk bahan ajar yang saya sampaikan, apakah kasus tadi, kasus-kasus yang saya sampaikan, atau cara, itu adalah hard tech. Tapi soft tech-nya adalah the way I teach you sekarang ini, itu adalah soft tech. memulainya dengan menyapa Brian, terus meminta maaf ke Brian, mohon maaf, nggak bisa mengakomodir keinginan, sebagainya. Itu adalah soft tech. Kemudian bagaimana saya memulai, kemudian setelah itu saya mengangkat tiga kasus, dan lain sebagainya. Itu adalah soft tech. Ketika hard tech dan soft tech itu berjalan secara harmoni, dan membuat teman-teman lebih dengan tujuan agar teman-teman bisa memahami misalnya konsep yang akan saya ajarkan, maka itulah yang dimaksud dengan teknologi. Dalam hal ini adalah teknologi pembelajaran. Jadi syaratnya tetap dua. Hard tech dan soft tech-nya itu seiring dan sejalan, sakinah mawadah warohmah istilahnya. Artinya, soft tech itu kan teknologi itu ibarat jiwa dan raga. Artinya, kalau hanya raganya saja, tadi ada web conference, ada teknologi komputer, itu baru ada raganya. Tapi jiwanya enggak ada, ruhnya enggak ada, maka kalau jiwanya ada, ruhnya enggak ada, berarti kan jenazah mayat ya, enggak hidup. Tapi kalau raganya ada, jiwanya enggak ada, itu kan pada lari kalian semua kan, gitu ya. Nah, gitu kira-kira. Iya, betul enggak? Nah, jadi jangan salah teman-teman sekalian, ketika Dinda hobinya makan seblak, hobi seblak enggak Dinda? Suka seblak? Enggak, Pak. Iya, sukanya apa? Baso. Masih. Baso, ya. Baso, oke. Kenapa ada baso enak dengan baso yang enggak enak di satu tempat tertentu? Padahal, hardtack-nya sama. Misalnya, ya, hardtack-nya sama. Karena, softtack-nya pasti berbeda. Iya, kan? Cara bagaimana dia mengolah baso, menyajikan baso, menyapa anda, dan lain sebagainya, kan gitu? Nah, ketika kita bicara hardtack dan softtack dalam kaitannya dengan baso tadi, maka itu disebut dengan teknologi kuliner. kulineri teknologi. Tapi, ketika yang saya bicarakan tadi, itu kita bicara interaksional teknologi. Kan begitu. Jadi, tidak merely bicara tentang hardtack-nya. Paham ya, teman-teman? Saya takutnya ini di landasan TP atau di mata kuliah lain enggak dibahas ini. Supaya teman-teman bisa paham. Bisa paham. Reni akan paham bahwa kadang-kadang teknologi pembelajarannya enggak nyambung. Ketika Reni sudah buatkan paparan yang bagus, sorry ya, untuk someone else lah gitu. Ketika paparannya bagus, dia menyampaikannya hanya bacakan paparan saja karena enggak menguasai materi, maka itu tidak disebut dengan teknologi pembelajaran. Kan biasa kita gitu ya, Reni? Kita bikin siapin gitu ya. Blah-blah-blah gitu ya. Terus karena, ya sorry to say ya, sometimes kan kadang-kadang begitu ya, pejabat kan, tapi dia sendiri enggak menguasai kan gitu. Akhirnya kita percuma kan gitu. Jadi hardtack-nya bagus, tapi softtack-nya enggak bagus. Tapi kadang-kadang hardtack-nya enggak bagus, softtack-nya bagus, malah bagus juga kan gitu ya. Jadi, saya ingin sampaikan misalnya gini ya, jamaah, hei jamaah, itu teknologi atau bukan? Ustadz Maulana. Teknologi. Iya kan? Itu teknologi pembelajaran karena ketika digunakan untuk membelajarkan seseorang. Gitu ya? Clear ya? Oke. Nah, inilah teman-teman sekalian. Jadi, kasus yang pertama, yang klik tadi, itu teknologi pembelajaran. Jelas ya? Iya kan? The way gimana klik mengatur pembelajaran di situ, ada game, ada simulasi, kemudian ada presentasi, kemudian ada proyek, dan lain sebagainya. Coba bayangkan, teman-teman sekalian, kalau kita bicara di tahun 2045, katanya ada bonus demografi, kalau pembelajarannya seperti dilakukan oleh kasus tiga, Ibu Reni, bukan Reni Intana ya, Ibu Reni, itu enggak nyampe itu, bonus demografi. Iya kan? Enggak nyampe. Yang ada adalah musibah demografi. Tapi kalau dengan cara berian dan cara klik, itu akan nyampe. Iya kan? Kira-kira misalnya, ketika klik minta, ayo sekarang giliran sharing, ya muncul ya anak kecil ya, kelas tiga kan itu ya, kelas tiga apa kelas empat begitu, maju ke depan. ingin sharing bagaimana dia bantu teman-temannya. Tak sepatah kata keluarpun dari dirinya. Apakah klik gagal? Enggak. Majunya aja ke depan, itu suatu hal yang luar biasa. Kan begitu ya? Coba bayangkan. Jadi kepercayaan dirinya, dia akan tinggi keberaniannya, naik kan gitu ya. Ketika klik datengin anak itu, kemudian dicium keteknya, kira-kira bau apa enggak? Kalau bau berarti ada proses adrenalin di situ. Ya kan gitu ya? Berarti dia sudah berusaha. Minggu berikutnya, atau pada kesempatan berikutnya, ada sharing lagi, ternyata keluar tiga patah, lima patah kata, berapa bal berikutnya, dia akan lebih lancar lagi. Maka itu berhasil. Kan gitu ya? Kemudian kasusnya Brian. Mata pelajarannya ipak, betul. Topiknya jad cair, padat, dan gas. Ketika dia berusaha ingin membuat vlognya kayak gimana, dia tanya kakaknya. Ketika dia tanya kakaknya, dia berusaha untuk melakukan problem solving. Kan macam masalah. Saya ingin kreatif nih, kayak gimana. Kan gitu ya teman-teman sekalian ya? Betul enggak? Jadi teman-teman sekalian, poin yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan kali ini adalah dalam konteks teknologi, dalam arti hard tech, bahasa orang Bantennya adalah it is not merely about technology. Bukan tentang teknologi yang kita bicarakan, tapi creating learning experiences with technology. Mohon dicatat, bahwa ketika kita bicara e-learning, actually kita itu adalah creating learning experiences with technology. Gitu teman-teman sekarang. Dalam web conference kali ini, bisa saja saya membuat 100 slide presentasi, jelasin satu-satu terhadap Anda. Tanpa ada kasus kayak tadi. Kira-kira begitu ya. Tapi kalau dengan kasus kayak gini, kan akan lain berbeda. Untuk teman-teman bisa memahaminya seperti itu. Sementara konsep e-learningnya, saya biarkan teman-teman baca sendiri saja dari bukunya. Jadi saya tidak menjelaskan buku ya teman-teman sekarang. Maksud saya begitu. Itu adalah teknologi pembelajaran. Clear ya teman-teman. Walaupun kita melakukannya di sini itu dengan web conference. Saya hanya berusaha to create learning experiences pada diri teman-teman ini dengan mengangkat satu kasus. Kasus kayak gini. Atau contoh. Ya, ya gitu ya teman-teman sekalian. Oke. Jadi yang kita bicarakan itu adalah bagaimana menciptakan pengalaman belajar dengan teknologi. Tapi di situ dalam konteks sosial tertentu. Konteks sosial tertentu. Saya berikan kasus yang lain. Kasus yang lain misalnya ini contoh ya. Mary buka jasa konsultan pendidikan. Buka jasa ya Mary ya. Kita doakan lah ya. Nanti CEO-nya Mary sih ya. Tapi direkturnya Rahmat gitu kira-kira. Dapat klien. Dapat klien itu PT Krama Yuda Berlian. Krama Yuda berarti Mitsubishi ya. Kira-kira gitu ya. Atau Astra lah ya. Saya sekarang dapat proyek dari dari Kemdikbud itu bikin corporate learning juga ya. Tapi kira-kira kurang lebih sama lah. Kita bicara. Proyeknya itu dari Astra lah ya. Di Astra itu misalnya berarti konteks sosialnya ini perusahaan ya. Kemudian ada permasalahan bahwa marketingnya itu agak menurun begitu ya. Penjualan truk ya. Bukan penjualan mobil Mitsubishi yang lain gitu ya. Truk ya. Kan mereka ada ada kendaraan besar begitu. Tingkat penjualannya menurun dan lain sebagainya. Dan mereka butuh untuk meningkatkan itu. Nah. Kemudian hasil analisis. menunjukkan ada perlu intervensi yang pembelajaran gitu ya. Nah pembelajarannya ini bagaimana untuk meningkatkan apa namanya kemampuan sales. Kalau kita berpikir tanpa ada pedagogic model teman-teman sekalian yang kita pegang ya kita pegang ya kita pegang maka mungkin ya timnya Mary ini timnya Mary ini akan mendesain pelatihannya yang biasa seperti yang terbayang umum saja kan gitu ya. Oke nanti kita buat materinya kita buat ini nanti kita siapkan LMSnya kan gitu ya. Siapkan server LMS dan lain sebagainya. Tapi bagaimana proses pembelajarannya itu tidak dipikirkan. Jadi sama ketika saya dulu diminta oleh kementerian misalnya atau dinas pendidikan misalnya ya Pak Wes kami akan melakukan pelatihan online gitu ya. Kemudian pertanyaan mereka adalah berapa server yang harus saya siapkan LMSnya apa. Terus saya balik tanya emang kalian mau seperti apa pelatihannya? Jangan-jangan beli server ya clear ya gitu ya itu maksud saya. Nah maka timnya Mary ini melakukan analisis melakukan analisis terhadap apa yang terjadi. Oke saya ilustrasikan begini kita lihat misalnya ya misalnya ada berapa pedagogik model yang sifatnya experiential nanti kalian akan coba pelajari yang sifatnya experiential itu ada yang explicit knowledge ada yang tacit knowledge sifatnya ini menurut menurut apa namanya menurut don't lock itu ada seperti ini kita pegang saja di antara yang tacit itu teman-teman ada action learning kemudian saya lupa kemudian ada yang sifatnya itu aduh kok saya lupa sebentar saya lihat ya kita lihat ya sebentar kita buka dulu kita buka dulu ada gak ini saya kayaknya gak ada kayaknya gak ada ini dia ada ini dia ada bukunya belum selesai soalnya kita lihat ya mana tadi nah kita lihat nah ada yang sifatnya explicit knowledge explicit knowledge nah ini pedagogic model menurut don't lock ya nanti teman-teman bisa lihat ada gedein aja deh nah gitu ya kalau kalian kalian punya hp sekarang nih ini linknya boleh di QR code nya boleh diambil disini teman-teman yang saya maksud pedagogic modelnya itu ada yang sifatnya explicit knowledge ada tacit knowledge ada yang active learning misalnya case study inquiry based learning ada yang performance based itu cognitive apprenticeship cooperative learning ada juga yang problem based learning kemudian ada yang information harvesting itu reading modeling lecture kemudian yang tacit knowledge itu ada yang sifatnya discovery learning misalnya action learning action research ada collaborative learning ada narrative ada reflection ada meta force ini yang sifatnya meta learning oke coba kita lihat kesini ya kalau ada permintaannya misalnya dari dari PT. Krama Yuda tersebut kalau nanti teman-teman mendesain e-learningnya itu kebanyakan nanti akan yang dipakai itu adalah tipenya explicit knowledge dan information harvesting maka yang umum dipakai adalah lecture dan juga reading kan begitu ya lecture dan reading yang seperti mostly yang terjadi sekarang ini lecture itu dibuat dalam video kan gitu ya kira-kira gitu ya terus nanti kasih tugas seperti yang sekarang saya pakai di LMS kalian gitu kira-kira ya nah ini ini yang common tapi kalau Mary punya tim yang betul-betul instructional designer dari teknologi pendidikan maka model pedagogik inilah yang akan tahan teman-teman pertimbangkan ya misalnya ya maka kalau saya misalnya jadi designer pembelajarannya saya akan pakai meta learningnya adalah naratif kemudian saya akan pakai juga action learning ya misalnya action learning kemudian reading dan lecture tetap akan dipakai kemudian dilanjutkan dengan cognitive apprentice misal ya yang active learningnya oke nah apa yang akan saya lakukan nanti berarti untuk yang naratif naratif itu sama kayak sama kayak apa sharing session tapi tasit knowledge seseorang gitu ya oke oke kalau saya bisa saya kalau saya akan desain misalnya teman-teman sekalian ya maka sales itu akan akan terjadi proses pembelajaran katakanlah selama satu tahun ya kita akan gembleng dalam satu tahun dengan pembelajaran e-learningnya oke maka yang akan kita lakukan adalah naratif gitu ya naratif itu caranya bagaimana ya naratif begitu nah naratif ini nanti berarti kita harus undang outstanding apa namanya outstanding sales ya kan gitu ya oke untuk naratifnya berarti kan Mary dan kawan-kawan harus harus mikirin nih siapa outstanding sales karena karena kalau dah tahsid knowledge itu kan bukan bicara penulis buku atau apa ya jadi bukan dari buku sorry kalau tahsid knowledge itu berarti tahsid knowledge itu orangnya yang kita undang yang ahli yang punya apa istilahnya kelebihan di dalam jual-menjual kendaraan dan itu pun kendaraan besar ya nah kemudian nanti Mary dan kawan-kawan sudah ya sudah kan sudah ketemu ya ininya ya pedagogik modelnya naratif maka kita akan berangkat ke langkah berikutnya adalah interaksional strategi kan gitu ya nah ini nanti ketika dia membagi sharing tacit knowledge tacit knowledge ini strateginya gimana kan gitu ya gitu harus dipikirkan dan itu terjadi berapa lama oke nah kemudian kalau begitu kita punya let's say misalnya Mary sudah identifikasi 10 outstanding sales dari 10 itu katakanlah ketemu 3 outstanding sales ya udah-udah dipegang gitu ya Mary ya 3 outstanding sales kemudian kan kita lihat karakteristiknya oh ternyata yang satu ada di Singapura yang satu ada di Ohio gitu ya yang satu ada di Bali ya kan sementara PT Krama Yudha itu adanya di Jakarta kan oke maka setelah itu kita juga pikirkan karena instructional strategisnya kita akan melakukan pembelajarannya dengan cara naratif which is itu adalah sharing session dengan berbagai aktivitas di dalamnya seperti apa supaya tacit knowledge tergali dengan utuh kan gitu ya teman-teman sekalian ya oke kemudian ada kemungkinan salah satu dibawa ke Jakarta tapi yang dua ada di sana oke berarti nanti pada saat sharing session untuk pelaksanaan tacitnya pesertanya ada di Jakarta ya kan narasumber salah satunya which is itu adalah outstanding sales ada di Jakarta yang dari Bali bisa ke Jakarta yang dari Singapura dan dari Ohio nggak bisa ya kan kemudian ketika akan dilaksanakan pada hari H tertentu Ohio nggak mungkin karena waktunya jauh beda di kita pagi di sana kan beda berapa jam ya beda 12 jam mungkin atau 9 beda banget akhirnya Mary mencari lagi yang memiliki waktu yang kurang lebih tidak terlalu jauh ada di Korea katakanlah gitu ya atau di mana gitu ya nah kita berpikirnya sampai situ loh teman-teman ya jangan sampai berpikir oh ya seperti desain pembelajaran seperti yang kalian rakukan alami dalam perkulian kita enggak 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 kayak gitu ya enggak kayak gitu ya teman-teman ya please it's not simple as simple as like that gitu ya jadi enggak enggak oke let's say Mary mengidentifikasi tiga berarti instructional strategy akan sharing session kemudian nanti dia akan menceritakan hal terbaik dan hal terbaiknya dengan cara apa dan sebagainya di identifikasi oke ketika sudah menentukan tiga orang itu kalau kita bicara desain pembelajaran yang benar maka kita akan melakukan diskusi dengan tiga orang itu bagaimana strategi terbaik untuk untuk apa menggunakan model naratif tadi ya naratif atau sharing session tadi ya kan nah maka disepakatilah berdua nanti bertiga dengan dengan narasumber tadi tentu saja kan instructional designernya Mary yang akan menentukan kayak gimana sehingga terbersitlah metodenya akan seperti ini let's say misalnya akan terjadi dialog interaktif ya kan dialog interaktif ketika dialog interaktif berarti Mary dan kawan-kawan harus nyiapin tuh apa yang mau ditanya ini dan sebagainya yang sesuai dengan itu kan gitu ya oke nah akhirnya ketemulah berarti nanti bicara learning technology oke karena ada di tempat ada juga yang di tempat yang lain berarti kombinasi antara yang di tempat itu in-house ya dengan yang virtualnya yang sinkronius yang terjadi di tempat yang lain maka untuk apa namanya penerapan naratif approach tadi pendekatan yang naratif tadi dilakukan dengan hybrid betul nggak ya hybrid ya nah hybrid kemudian nanti timnya Mary akan buat how long itu selama berapa lama apakah nanti akan terjadi panel tiga-tiganya atau satu-satu atau gimana dan lain sebagainya kemudian ada berapa topik yang harus di sharing session kan kan gitu ya kira-kira begitu dan seperti apa nyampe di situ ya apakah sudah selesai sampai situ belum belum kan oke tadi kita lihat kita akan menggunakan strategi yang lain lagi ya oke sorry saya lupa tadi strateginya saya lihat lagi ya strateginya tadi yang kita pilih naratif kemudian action learning reading dan lecture-nya ada kemudian cognitive apprentice ya oke kita lihat ya sekarang sudah masuk itu katakanlah sudah dirancang oleh Mary dan kawan-kawan desain pembelajarannya untuk yang naratif naratif dalam bentuk hybrid oke hybrid learning oke sekarang kita masuk pada pendekatan berikutnya itu adalah reading dan modeling ya reading dan modeling ini reading dan lecture sorry dan lecture gitu ya dan lecture ini berarti difasilitasi oleh Mary secara asinkron ya kan asink berarti harus disiapkan di platform LMS-nya nah yang jadi pertanyaannya adalah apa yang harus ditonton apa yang harus dibaca apa yang harus dilihat dan lecternya seperti apa yang harus dilihat oleh mereka kan begitu ya oke ketika lecture katakanlah lecture itu berarti lecternya bisa saja recorded yang tadi dialog interaktif dengan itu bisa saja bagian dari bagian dari yang recorded yang akan dipakai di LMS kan gitu atau mungkin ada tambahan lain oke kemudian reading yang lain mungkin ada ya tips-tips bagaimana melakukan tunasi sebagainya tapi pilihan semua ya pilihan semua nah kemudian Mary akan menyiapkan itu mungkin ada assignment buat baik individu maupun kelompok ya yang harus terjadi setelah itu kan gitu nah yang kalian alami selama ini dalam pembelajaran daring itu hanya pada konteks umumnya itu adalah reading dan lecture sebenarnya ya Helen juga yang dijelasin di Maranatha kan masih seperti itu belum pakai yang lain lah lain gitu kira-kira begitu ya oke nah sekarang kita ingin tingkatkan ya ini konteksnya sorry saya kerja di kantor orang jadi gak tahu AC-nya lainnya dimana oke selesai ya sampai dua berarti kan Mary akan mendesain ya pembelajaran yang akan dilakukan secara esinkron ketika pembelajaran secara esinkron yang harus siapkan oleh Mary apa bukan LMS-nya saja kan kontennya kayak gimana let's say misalnya untuk lecture itu ada video videonya harus kayak gimana apa videonya hanya talking head saja atau apa yang harus sampaikan substansi itu memang kita pikirkan oke selesai oke setelah itu kita akan pakai kognitif apprentice oke ya kognitif apprentice kognitif apprentice ini teman-teman berarti sales itu harus datang ke satu tempat ngikut dengan ngikut dengan dengan apprentice itu ya kita kan nyantri dia ya berarti magang kan di satu tempat magang di tempat yang lain kan begitu ya nah ini strateginya bagaimana ya kan berarti tim desainernya Mary itu mendesain bagaimana proses apprentice-nya berarti kan harus milih ada berapa lokasi untuk dijadikan sebagai apprentice untuk sales-nya yang ada di sana katakanlah sales-nya ada 15 berarti kan harus dibagi berapa itu kan itu kira-kira ngikut yang mana ngikut yang mana ngikut yang mana dan berapa lama berapa lama dia harus ngiclik bahasa Sunda ngiclik ngiclik itu ngikut di satu tempat di satu perusahaan tertentu kemudian berapa berapa perak itu PT Krama yudah harus bayarnya ke tempat magangnya gitu gratisan gak tahu juga kita ya gratisan gitu kan gak tahu juga nah kemudian itu timnya Mary desain semua itu kemudian ketika apprentice itu aktivitasnya apa yang harus terjadi di sana oke kemudian bagaimana kita sebagai penyelaksana itu di karemedan dan sebagainya memonitor progres dan perkembangan yang terjadi di sana kan begitu ya berarti kan ada aktivitas sinkroniusnya di sana bagaimana dan lain sebagainya itu kan berarti learning teknologinya dipikirkan juga oleh Mary nah ini bisa terjadi sehingga ada saluran komunikasinya bisa menggunakan WhatsApp group kali Telegram atau apa ketika kita ingin monitor apa yang terjadi di sana kita gunakan web conference atau apa kan gitu ya kemudian siapa yang menjadi itu dilaksanakan dan berapa lama di sana itu didesain ya nah baru setelah itu masuk ke langkah yang berikutnya misalnya strategi yang akan dilakukan oleh 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 Mary yang udah dipilih tadi itu adalah action learning ya action learning berarti action learning ini action learning itu berarti kan semacam kalau kita semacam satu proyek ya mereka akan membuat satu apa membuat satu rencana strategis bagaimana memasarkan kendaraan itu jadi Mary akan tanya berapa target yang harus dicapai oleh sales dalam satu tahun kan kita ya misalnya dalam satu tahun satu sales itu ditargetkan dua dua kendaraan kan gak mungkin satu bulan satu lah kalau itu kemudian setiap sales itu secara tim maksud saya secara tim itu membuat rencana strategis untuk mencapai penjualan sesuai target tersebut kan begitu ya itu yang dimaksud dengan action learning action learning itu dia menyiapkan satu action untuk mencapai itu dilaksanakan dalam berapa waktu yang lama gitu ya kemudian mereka akan pelajari di mana dan lain kayak kalau di sekolah itu action research tapi classroom kalau classroom action research kan actionnya itu di kelas ya kan kalau ini tetap disebutnya action learning saja kan action learning yang terjadi jadi belajar-belajar berdasarkan aksi tentu saja di bawah supervisi seorang senior sales atau apa begitu ya supaya dia bisa nah bagaimana proses terjadi action learning itu difasilitasi oleh teknologi baik sinkronius teknologi maupun asinkronius teknologi itu dilakukan oleh Mary desain semuanya ya sehingga dalam satu tahun ini ya dalam satu tahun ini teman-teman sekalian ya dalam satu tahun ini ini semua bisa ter capai gitu ya nah dari cara kerjanya seperti itu teman-teman sekalian katakanlah jadi itu blueprintnya ya Mary sudah menyiapkan blueprintnya rencananya begini begini nah dalam praktek peleksanaannya nanti karena kita itulah agency berarti kita harus bertanggung jawab kepada klien maka kita sampaikan kepada kalian kita Bapak Ibu Mary kan lagi presentasi itu ya ini desain yang akan kita lakukan selama satu tahun resources yang kita butuhkan bla 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 ongkos yang kita butuhkan bla 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 untuk kami 200%nya sehingga ini butuh uang sekitar 1 miliar sehingga totalnya adalah 5 miliar gitu kira-kira begitu ya Mary ini bicara bicara gedenya ya bicara gedenya kan begitu teman-teman sekalian itu yang saya maksud teman-teman sekalian ketika kita mendesain pembelajaran itu kalau kata banan dan read line itu disebut dengan integratif learning design jadi integratif between what integratifnya itu oke Anda melakukan pembelajaran dalam satu konteks tentu ya kan sehingga harus integratif dong antara learning pedagogy ini apa pedagogy model instructional strategies and learning technology sehingga nanti akan berjalan ya kan betul kayak gitu ini yang contoh kasus yang skalanya cukup kompleks cukup kompleks tapi maksud saya orang TP S2 atau S3 harus yang seperti itu gitu maksud ya kan nah oke kalau yang skalanya mikro itu tadi yang dilakukan oleh Brian itu skala mikro ya kan itu juga itu e-learning beneran e-learning yang bener loh teman-teman sekalian kalau Reni itu e-learning yang semu paham nggak maksud saya itu ya kan e-learning yang semu benar pakai slide presentasi benar pakai LCD proyektor benar dia pakai video diambil dari internet ya kan begitu ya benar dia pakai web conference sepertinya pakai teknologi modern ya tapi yang jadi masalah adalah siswa menjadi pendengar utama ya kan penonton utama ya kan guru menjadi pemain utama tapi kalau dalam kasus klik dalam kasus Brian siswa jadi pemain utama Brian jadi sutradaranya dan melibatkan teknologi yang e-learning tadi ya kebetulan kalau klik kan tidak pakai e-learning ya tapi dua-duanya kira-kira pembelajaran yang dilakukan oleh klik dan pembelajaran yang dilakukan oleh Brian kira-kira setara enggak hasilnya setara iya kan kemampuan dia apa pengetahuan dia tentang perubahan zat itu tercapai iya kan tapi soft skills dia dia berani kreatif bisa kreatif berani kan itu kemudian percaya diri kemudian apa lagi problem solver itu kan akan terpenuhi dari mata pelajaran IPA tadi yang topiknya itu kan begitu ya teman-teman sekalian jadi sama efektifnya coba kalau yang kasusnya Reni enggak efektif kan walaupun teknologinya mau modern yang kasusnya Reni itu adalah pembelajaran kuno dengan teknologi modern dalam bahasa teknologi pendidikan itu masih bicara teknologi dalam pendidikan ini kalian enggak pelajari ini karena ini mbah gurunya udah meninggal yang mengatakan itu adalah contoh teknologi dalam pendidikan tapi kalau yang contohnya Mas Kelik tadi dan juga Brian itu adalah teknologi untuk pendidikan yang bisa kita singkat menjadi langsung saja untuknya dipuang teknologi pendidikan jadi lebih teknologi pendidikan kasus satu dan dua dibandingkan dengan kasus tiga lebih teknologi pendidikan kasusnya Mari daripada kasus pelatihan online yang common dilakukan oleh Pusadi Club dan lain sebagainya yang tanpa mengacu kepada pedagogik model tertentu kira-kira gitu ya teman-teman yang penting ada LMS di situ ada materi ada dan lain sebagainya terus bagaimana perasaan pelajarannya tidak berdasarkan apa namanya pedagogik model yang dipakai nah saya berharap teman-teman tugas akhir nanti proyek Anda sekali ber-meri gitu ya gitu ya yang didesainnya jadi kita harus berpikir gede kayak gitu dan memang teknologi pendidikan itu ya kayak gitu kita kerjaannya sayangnya di kita desainer pembelajaran belum diakui sebagai satu profesi seperti pengacara gitu ya seperti akuntan gitu kan belum tapi kita doakan kami nanti akan tetap berusaha ini menjadi satu tapi kalau nanti Mary ke ke Singapura ke Australia ke ke Amerika ambil profesi itu ambil apa istilah sertifikat profesinya dan sebagainya layak disebut sebagai instructional designer teman-teman sekalian yang belum di kita kan gitu ya ini contoh ya teman-teman sekalian contoh bagaimana kita mendesain apa namanya e-learning dalam arti yang luas dan kita namai mata kuliah ini dengan desain pembelajaran daring saya kira jangan banyak-banyak dulu ya kita kasusnya seperti itu dulu supaya teman-teman bisa memperoleh gambaran umum tentang apa sih kita kuliah ini gitu kira-kira dan lain sebagainya oke ada pertanyaan saya apa mau bertanya ya silahkan masuk ya suara saya ya jelas banget jadi pak kalau misalkan berarti kalau kita bikin e-learning atau misalnya pembelajaran daring ya pak tapi itu tidak melibatkan pedagogy digital models berarti kurang bagus itu gimana ya pak karena yang saya ketahui dan yang saya sempat develop juga dengan keterbatasan fitur dan resource juga pada akhirnya yang di launchingkan itu hanya sebatas apa ya misalkan user udah masuk LMS terus dikasih assignment terus dikasih lecturing atau video learning terus akhirnya post test aja itu kurang bagus ya pak bisa dibilang kurang bagus ya ya gitu ya kita kan bicara ideal ya disini kan kita di akademik ini karena kalian adalah program studi teknologi pendidikan kita ingin bicara yang ideal idealinya adalah seperti yang saya jelaskan tadi jadi even though itu apa konteksnya mikro gitu ya idealnya itu seperti Brian Brian lagi ya seperti Brian kalau itu kita ingin sebut e-learning ya teman-teman sekalian kalaupun misalnya kondisi situasi gak mendukung gitu ya teman-teman sekalian maka itu ya seperti klik juga gak jadi masalah iya kan gitu maksud saya jadi yang kasus kemarin seperti COVID-19 itu sebenarnya kita tidak bisa paksakan yang di daerah 3T kemudian harus dengan menggunakan teknologi yang seperti sekarang itu enggak enggak mestinya tapi kalau menggunakan misalnya kalau menggunakan teknologi modern ya teknologi modern dan juga membelajarkan kan nah itu yang jadi permasalahan yang harus kita teman-teman sekalian kita pun sekarang ini hanya web conference sekarang ini teman-teman kalau dengan diangkat kasus seperti saya itu kan lebih mendalam dan juga bermakna untuk teman-teman daripada saya jelaskan e-learning adalah terus ini menurut siapa menurut William Horton kayak gini dan sebagainya kan begitu ya kan gitu kira-kira nah jadi target saya sekarang ini misalnya pada hari ini adalah teman-teman paham saya ini sebagai interaksional designer lulusan TP kira-kira ini pun kan belum belum paham utuh belum kan karena belum melakukan tapi insyaallah nanti setelah mengejarkan proyek setidaknya saya kemarin dari angkatan tahun 2020 itu ada yang pede loh jadi oke kalau gitu di bus diklat saya saya desain pembelajaran seperti yang Bapak bayangkan kan gitu ya ada yang begitu ya artinya ya ya senang juga kita bisa bisa melakukan gitu-gitu gitu tapi nanti dalam praktek kalau dalam praktek senyatanya di lapangan itu kan dasain dan dasolen itu kan selalu kompromi di tengah-tengah ya ya kan gitu jadi jadi memang bukan hal yang mutlak begitu teman-teman sekalian ya kayak saya misalnya dulu diminta mendesain Pak Menkes itu oke lah politeknik kesehatan itu dengan jarak jauh berarti kan harus e-learning kan bagaimana protesnya itu ya bidan perawat ya kan nah tapi ternyata ya solusinya ya mereka mereka bisa paham gitu bahwa nanti yang kita desain itu adalah ini mungkin sekalian-sekalian saya jelaskan juga setting yang akan kita bahas di sini bahwa kita ada situasi sinkronius gitu ya ada asinkronius gitu ya ada daring ada luring gitu ya nah yang sinkronius luring ini adalah tatap muka yang sinkronius daring ini adalah tatap maya seperti sekarang ini yang virtual sinkronius yang asinkronius daring ini pakai LMS ya yang asinkronius luring ini kalau dulu ya pakai modul cetak atau media elektronik lain yang tidak harus berjejaring maka saya jelaskan bahwa nanti pembelajaran untuk bidan itu begitu ya teman-teman sekalian untuk bidan itu mereka belajarnya melalui LMS pendalaman praktek dan lain sebagainya melalui tatap muka gitu ya kemudian kalau ada perlu ahli dari Jakarta dan sebagainya kita lakukan dengan tatap maya sehingga tatap mukanya itu misalnya yang di Flores gitu bukan berarti dari Poltekes Jakarta dosennya datang ke Flores tapi dosen dari Flores itulah yang memberikan tatap muka di praktek atau apa di daerah Flores dan itu cuman kita pilih mana yang harus tatap muka misalnya mata kuliah yang klinik berarti harus di tempat maka siapa yang menjadi klinik instrukturnya dan lain sebagainya kalau penyelenggaranya itu adalah Poltekes Jakarta bukan berarti klinik instrukturnya itu dari Jakarta datang ke Flores tapi klinik instrukturnya adalah dari paskes yang ada di daerah Flores kayak gitu kemudian bagaimana monitornya kita lakukan dengan tatap maya bagaimana pembelajarannya dengan LMS bagi yang memiliki jaringan yang cukup bagi yang tidak berarti kita pakai yang ini kira-kira begitu teman-teman sekalian itu TP solutif kata Butejo akhirnya mereka percaya bahwa yang namanya pendidikan jarak jauh bukan berarti haram tatap muka kan ada tatap muka tetap jadi dalam kasusnya Andi Naziat misalnya untuk praktek memang harus dilakukan di tempat praktek jadi kita pilihannya memang tidak selalu harus sinkronius virtual tapi memang harus ada life sinkronius bahasa life sinkronius tatap muka tetap muka tapi yang bisa dilakukan dengan asinkron bagaimana kita mendesainnya mana yang tatap muka ketika tatap muka tatap mukanya gimana kan gitu ya mana yang virtual sinkronius harus kayak gimana kan gitu ya teman-teman mana yang asinkron asinkronnya kayak gimana itulah yang dimaksud dengan pedagogic model ya kan jadi kalau kalian pernah mendengar istilah TPEC Technological Pedagogical and Content Knowledge itu ya yang contoh Pedagogical Content Knowledge itu adalah klik sebagai guru dia punya pengetahuan content knowledge bagaimana perubahan jat cair padat dan gas tapi bagaimana perubahan jat cair dan gas bisa membelajarkan perubahan jat cair dan gas dengan berbagai metode yang tadi disampaikan dengan Student Center Active Learning namanya itu pedagogic maka klik sudah menawarkan pedagogical content knowledge cukup bagus itu karena tidak ada teknologi modern tapi Brian sudah menerapkan dia menguasai content knowledge dia gunakan pedagogical knowledge tetap dia pakai proyek dia pakai games dia pakai ini sebagainya tapi tidak hanya itu ketika melakukan proyek dia gunakan teknologi berarti complete sudah bagaimana teknologi dipakakan sehingga ketika masih proyek kepada anaknya suruh buat vlog kan gitu kira-kira ya tapi bukan berarti teknologinya itu jadi kayak seperti Reni sorry ya Reni sih nggak begitu jadi teknologinya digunakan untuk dia mengajarkan itu beda kan maksud saya begitu ya teman-teman ini pun dalam konteks kita mendesainnya seperti itulah bayangan kita kalau kita dari perspektif teknologi pedagogi dan content knowledge nanti kita lihat dari perspektif teknologi apa namanya learning technology model dan learning activities model sama saja seperti nanti kita akan bahas lebih jauh di materi-materi berikutnya supaya kita menggambarkan bagaimana kita mendesain satu pembelajaran dalam konteks e-learning jadi kalau e-learning pasti harus di-pack bukan hanya sekedar pedagogical and content knowledge tapi sudah teknological pedagogical and content knowledge sehingga menurut Banan Ritland itu dalam satu konteks sosial tertentu harus based on pedagogical model makanya kalau teman-teman lihat di video-video saya yang di kanal saya oke kalau dosen ingin melakukan case-based teaching method begini loh dalam tatap muka begini kalau sinkronius kayak gini kalau asinkronius kayak gini tapi kan pedagogic modelnya tetap sama dia menjelakannya case-based teaching method kan gitu ya teman-teman sekalian gitu kira-kira nah kalau itu gak usah saya jelaskan lagi teman-teman bisa lihat di kanal youtube saya nah nanti teman-teman pas mau tesis saya ingin mengembangkan pembelajaran blended oke blended mau kayak gimana pedagogical model yang dipakai gitu ya jadi pokoknya begitulah gitu ya jelas gak ada kalau kata teman-teman di ustadz sebelah itu gak ada hujahnya kan gitu kan repot hujahnya mana dalilnya mana kan gitu kira-kira pakai yang mana kan betul kan gitu ya jadi harus ada ilmunya ilmu pembelajarannya maksud saya dan itu kan banyak saya nanti akan tawarkan model pedagogiknya menurut klasifikasi don'tlack tadi aja yang itu kita gak perlu perdebatkan karena nanti klasifikasi pedagogik model kan macam-macam gitu lain-lain tergantung siapa yang mengklasifikasikan kilbain kan lain lagi dan sebagainya oke ada lagi teman-teman boleh pak iya silahkan klik ya bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang pak us dan teman-teman semua ini tadi yang menarik mengenai tasit pak ya tasit ini bagi saya adalah unsur yang sangat penting pak ya artinya mereka punya kapasitas keilmuan pengalaman dan lain-lain yang nantinya ditularkan kepada peserta atau audiens seperti itu namun kadangkala misalkan kalau tadi bicara misalkan contohnya adalah latihan sales itu karena pentingnya tasit ini kadang-kadang sulit menemukan orang yang memang levelnya sudah tinggi untuk tasit tersebut nah ini bagaimana ya pak solusinya apabila orang yang kita proyeksikan itu kita kesulitan untuk mendapatkannya seperti itu sedangkan misalkan kalau kita pun mendapatkan orang yang punya kapabilitasnya tapi di bawah itu kadang-kadang tidak bisa bekerja sama seperti itu dengan ahli instruksional desainer seperti itu dan mungkin itu saja karena kadang-kadang misalkan ada pelatihan bisnis gitu ya pembicaranya bukan murni orang yang pebisnis gitu ya atau pengusaha bisa jadi dia hanya apa motivator saja seperti itu artinya ini bukan workshop bisnis tapi bisnis workshop seperti itu ini yang banyak terjadi seperti itu nah ini bagaimana sih kita sebagai ahli dalam instruksional desainer gitu ya untuk apa namanya memandang kesulitan-kesulitan dalam tersebut terima kasih oke jadi benar ya tesit itu aset yang sangat mahal ya teman-teman sekalian bukan mahal lah kalau kita bilang berharga saja kalau masalah dikonversikan ke uang kan relatif ya pokoknya itu sangat berharga dibandingkan dengan explicit knowledge karena explicit knowledge itu dia sudah tersurat gitu ya tersurat dan disuratkannya itu dalam berbagai bentuk ada buku ada dokumen ada film atau ada apa begitu ya artinya bagaimana aja nah dalam pemilihan teknologi itu ada tiga hal memang yang memang perlu kita tinggalkan yang terkait dengan resources waktu tenaga duit jadi gini ini contoh sederhana ya klik contoh sederhana misalnya ini contoh yang lain dulu misalnya ada satu satu topik yang itu cocoknya dibuat dengan medianya adalah video eh sorry dengan simulasi ya oke kemudian kita sampaikan ke klien kita ini harus buat simulasi tapi harganya sekian terus kata klien kita oh ini kita butuhnya cepat loh kalau simulasi kan bikur waktu satu tahun terus harus berada sekian nah berarti kan kita harus berikan alternate line oke kalau gitu kita bikin video saja karena video akan jadi kita turunkan seperti itu bisa nah jadi kalau misalnya Mary tadi susah nyari tasit knowledge-nya yang terkait dengan outstanding sales maka turunkan outstanding sales tapi ketika ketika klien kita bilang oke berapapun saya bayar tuh si siapa namanya outstanding sales yang punya tasit knowledge yang ini kita ini kan ya kita bayar ya fine ya gitu ya jadi bagian dari penganggaran kita ya ini akan kita lakukan seperti itu tapi ketika fine tasit knowledge-nya itu kemudian diundang oleh dia kemudian bikin kesepakatan bikin kontrak dan lain sebagainya itu bicara besar ya teman-teman ya nah oke harus kita lakukan kayak gitu ya teman-teman sekalian jadi ya itu yang komprominya disitu ya kan kalau tidak ketemu juga ya mau gimana lagi kan gitu ya kita akan ini kan tapi kita upayakan yang punya tasit knowledge-nya kuat itu ya kita ini kan seperti itu teman-teman sekalian itulah sebabnya kenapa saya misalnya memberikan tugas kepada teman-teman suruh dikemas dalam bentuk lain ada yang dalam video ada yang dalam video ini supaya tidak memindahkan eksplisit knowledge jadi langsung jadi eksplisit knowledge gitu tidak dicerna dulu tidak diinikan dulu gitu ya sehingga ada ter ada terbentuk tasit lah di kepalanya gitu kira-kira begitu ya supaya begitu teman-teman sekalian jadi ini bagian dari manajemen apa imum manajemen yang kita terapkan dunia teknologi pendidikan ya jadi memang ya bisa saja kita turunkan kita cari lagi yang lain yang bisa kita kalau tidak bisa juga ya tetap aja sebenarnya kualitasnya mungkin agak relatif turun mungkin kita pakai mungkin pakai eksplisit knowledge juga tidak apa-apa setelah itu dicobakan dalam satu action learning yang dilakukan oleh oleh sales itu selama satu tahun dan bisa belajar dan lain sebagainya itu menjadi tacit knowledge-nya untuk perusahaan itu juga kan bisa kan ini kita contohnya kayak gini terima kasih ada lagi ibu murti ikut gak ya jangan-jangan ibu lagi ada sambil rapat assalamualaikum bu murti ada kayaknya dia lagi multitasking oke kalau sudah cukup izin bertanya Pak Uwes ya Bu Yanti apakah yang ingin saya tanyakan apakah tacit knowledge itu saat ini ada diterapkan di pendidikan formal ya Pak misalnya pendidikan menengah kalau yang di di apa ya dijalankan saat ini oleh SMK-SMK yang selama satu semester atau berapa bulan mereka harus magang apakah itu merupakan tacit knowledge juga ya Pak ya enggak apa hanya explicit knowledge gimana Pak kalau kalau menurut klasifikasi yang dibuat oleh Don Crack yang tadi ya kita lihat ya jadi belajar itu bisa terjadi dari explicit knowledge dengan aktivitas active learning ya dengan active learning jadi yang tadi yang cognitive apprentice ini itu terjadi belajarnya melalui aktivitas yang aktif di satu tempat atau misalnya menggunakan case study atau inquiry based tapi masih sifatnya explicit knowledge nah menurut Don Crack itu sayangnya ya sayangnya teman-teman sekalian dalam pembelajaran-pembelajaran yang terjadi di kita itu lebih banyak information harvesting artinya kita hanya melibatkan hanya melibatkan penyampaian materi saja information dispenser nah ketika dispense information pun orang yang menyampaikan informasi pun tidak memiliki tacit knowledge sebenarnya akhirnya dia sendiri hanya baca dari buku hanya dari ini dan lain sebagainya tapi itu fine jadi masalah bukan berarti yang tidak memiliki tacit knowledge itu tidak berguna maksud saya teman-teman sekalian contoh nyatanya kan banyak ya Arsene Wenger itu kan bukan pemain bola ya Mas Klik ya tahu Arsene Wenger tahu Pak ya ya kan dia bukan pemain sepak bola tapi tacit knowledge-nya dia dalam mengelola satu klub berdasarkan ilmunya dia dia kan explicit knowledge-nya kan ilmu manajemen ekonomi dan sebagainya kan gitu ya tapi setelah dia nerapkan dimana-mana tacitnya dia pakai disitu kan bukan urusannya dengan latih-melatih sepak bola nyata mengelola satu klub yang gede kan gitu ya sebenarnya kan gitu gitu oke tapi teman-teman bukan berarti dalam dunia TP itu bukan berarti yang tidak memiliki tacit knowledge itu juga terkait dengan hal ini itu tidak ini tapi misalnya kita mengirimkan anak-anak kita misalnya ya ketika akan belajar sesuatu kita mengirimkan anak-anak kita untuk melakukan discovery learning dengan cara kolaboratif learning atau dengan cara melakukan action learning atau dengan melakukan action research itu kan kita memfasilitasi pembelajaran yang terjadi dalam situasi tacit kan gitu ya teman-teman sekalian gitu kayak gitu nah jadi kita desainnya kayak gitu kalau sebagai orang TP Ibu Yanti guru atau apa? bukan pak analis diklat pak di bagian penyelenggara pak nah di analis diklat kan bisa saja nanti kita kan tidak memiliki eksklusif knowledge tentang leadership misalnya ya kan etacit knowledge tentang leadership begitu tapi ketika kita melakukan diklat itu ada activity yang dia harus lakukannya dengan melakukan action research berarti kan dia membuat satu riset tersendiri yang di-actionkan dalam dalam kantornya dia yang sekarang kan sebenarnya sudah dilakukan itu untuk diklatpim kan sudah seperti itu dia harus menghasilkan apa namanya istilahnya apa namanya istilahnya apa aksi perubahan proyek perubahan proyek perubahan itu kalau disertai dengan aktivitas riset itu disebut dengan action research berarti itu tesit kan sebenarnya kalau menurut klasifikasi Don Clark tapi yang proper yang sekarang ini karena tidak dilakukan dengan proses riset dia hanya melakukan action saja di tempat kerja itu kategorinya action learning menurut Don Clark itu yang maksud saya gitu ya artinya di kediklatan kita sekarang ini sudah melibatkan pedagogic model yang kategorinya tesit benar gak maksud saya ya kan saya kan sekarang jadi apa namanya audit eksternal untuk apa namanya jaminan mutu eksternal ya untuk pusdiklat ya di 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 nah kemudian kita sarankan juga oke kalau gitu sekali-kali undanglah siapa gitu yang berhasil untuk terjadi yang namanya naratif tadi misalnya Renal Kasali atau apa tapi kan yang didesain masih minta Pak Renal itu menjelaskan kan gitu ya tidak didesain gimana agar tasitnya itu tercapai di dalam satu proses pembelajarannya jadi jadi ketika undang seorang yang memiliki tesit gitu ya tapi proses pembelajarannya masih kategori eksplisit yang itu adalah informasi information dispenser ya gitu ya maksud saya gitu nah harusnya kan tidak demikian mestinya tapi at least di kelihatan sekarang ini sudah yang tesit knowledge-nya kalau menurut saya untuk di kelihatan itu karena ada proper maka sudah melakukan action learning ya kan propernya bisa macam-macam ya tergantung mereka kerjaannya dimana dan baik gitu teman-teman sekalian terkait proyek tim nanti Pak untuk tugas kelompok yang desain apa namanya desain pembelajaran apakah kita sampai implementasinya atau hanya kita mendesain Pak sampai desain untuk implementasinya nanti jadikan itu sebagai tesis atau jadikan sebagai disertasi yang gak apa-apa baik terima kasih Pak kemudian satu lagi Pak boleh Pak nyambung yang 10 lagi juga boleh waktunya sudah belum ya untuk tiga teknik yang terintegrasi tadi pedagogic model instruksional strategi dan teknologi apakah evaluasinya menyesuaikan dengan ketiga itu ya Pak model evaluasinya nanti itu kan saya ambil dari frameworknya Banan Ritlan yang saya anggap itu penting bahwa ketika mendesain satu pembelajaran itu harus holistik karena pembelajaran itu terjadi dalam satu konteks tertentu yang berbeda antara satu konteks sosial dengan satu konteks sosial yang lain tapi yang paling penting adalah integratif antara learning atau antara pedagogic model dengan instruksional strategis dan juga learning teknologis jangan sampai learning teknologis itu yang dipikirin tapi learning pedagogic modelnya lemah gitu ya kira-kira begitu ya artinya itu kan sama saja orang ada bejasadnya tapi raganya bagus tapi jiwanya gitu ya gitu kurang bagus kira-kira tapi bukan berarti orang itu gak ada tetap berfungsi sebagai orang paham ya nah ini yang akan kita ini kan jadi kenapa saya berikan contoh yang besar kayak tadi yang selevel kasus yang saya sampaikan ke Mary sebagai kasus dan juga contoh yang kecil-kecil tadi yang kasusnya Brian supaya nanti sekarang teman-teman belum mikir nih untuk proyek saya nanti bikinnya yang mana walaupun saya tidak menyarankan yang besar seperti yang terakhir tadi ya tidak harus begitu ya kira-kira begitu bahkan mendesain media saja sebenarnya itu desainer pembelajaran tapi untuk mata kuliah ini enggak ya kita harus satu pembelajaran gitu Bu Yanti Bu Yanti di Diklet mana analis Diklet di mana saya di BBPK Jakarta Pak di Cilandak saya sering ke BBPK Jakarta juga ya nanti saya diundang lan juga kapan nih kalau enggak salah dia minta tanggal berapa cuma saya enggak bisa oke Siva Siva udah dari kemarin acungin tangan enggak capek ya ini Pak mau tanya terkait masih bingung sih Pak apa-apa bingung itu bagus tapi harus nanya gitu ya iya Pak di bagian metal learning ini yang bagian refleksi sama metal force ini modelnya kayak gimana ya Pak maksudnya saya belum kebayang gitu ya saya juga belum mendalemi betul untuk yang dua itu tapi nanti kita akan dalami kita akan coba Siva Siva boleh lihat linknya tadi ya tadi udah ada ya kemudian coba dalami disitu ada nanti kita sama-sama dalamin bersama ya teman-teman siapa tahu nanti bisa saya juga kan bukan bukan serba bisa begitu dari semua yang harus itu terima kasih Siva jadi ini PR Siva juga mohon bantu saya ya kita cari dalami realnya seperti apa untuk yang action learning kalau action learning action research kan saya sudah kenal betul naratif itu ya yang metafor dan juga satu lagi apa tadi sebentar reflection ini kita dalami maksud saya apa sih sebenarnya boleh ya nanti ngacungin tangan di grup nanti silahkan nanti akan sharing session tentang menjelaskan itu nanti kalau kita implementasikan dalam konteks online learning kayak gimana kan gitu ya clear kan oke jadi tapi bukan berarti kejadian ini membuat teman-teman jangan bertanya nanti dibalikin sama yang nanya kan gitu ya jangan berpikiran begitu ya sama kayak Reni tuh jangan bikin ide nanti suruh kita ngerjain kan gitu ya kalau di kantor ya tapi gak begitu ya Siva thank you so much tapi silahkan yang lain ikut contribute kita ingin dalami tiga hal tadi ya yang masih belum umum di pikiran kita maksudnya apa sih yang dimaksud dari flexen menurut downclack loh ya teman-teman kemudian apa yang dimaksud dengan naratif apa yang dimaksud dengan metapor tersebut yang sifatnya meta learning ya gitu ya pak sama satu lagi sih pak saya ingin tanya terkait buku itu udah di share belum ya pak maksudnya belum jadi belum jadi buku itu ada di laptop saya yang lama ada di anak saya di pesantren jadi belum belum bisa saya pinjem untuk ini karena kan di pesantren kan gak boleh dikunjungi ya itu susah banget lama banget harus di ini kan tapi nanti saya cari lagi buku buku banyak banget itu tapi nanti saya tanya karena dulu saya pernah share juga di Prodi mungkin Bu Murti ada atau siapa nanti kita tanya itu ada sekitar seratusan kali kalau mau tidak pilih aja teman-teman sekalian tapi nanti saya pilihkan yang baik terima kasih pak Wes oke semoga hari ini sudah saya bisa periksa semua ya tugas-tugas teman-teman nanti saya berikan umpan balik silahkan tenang Brian aman ya oke klik juga Pak Wes mau tanya untuk perkulian kita ini ya di ini aja apa namanya di offscreen aja gak apa-apa di offscreen aja kali suaranya terputus-putus tanggal 1 bulan udah udah lancar Pak ya mau tanya terkait perkulian kita nanti adakah perkulian secara luring di kampus saya sudah sampaikan ke Koronar Prodi untuk kategori mata kuliah saya itu sebenarnya tidak memerlukan tatap muka luring walaupun ada sedikit kalau luring kalian ketemu saya enakan kita bisa tos-tosan bareng saya ingin tos-tosan sama Brian gak bisa sama Al juga sama Rahmat tapi saya sudah putuskan teman-teman untuk beberapa mata kuliah saya yang sekarang ini memang dari karakteristik mata kuliahnya memang tidak tidak betul-betul perlu kita tatap muka sebenarnya menurut TP itu satu kemudian yang kedua kita kekurangan ruangan karena gedung-gedung kita lagi demolis di UNJ kemudian Prodi TP juga Prodinya pindah ke PIP dan lain sebagainya kemudian yang ketiga kami saya dan Bumurti itu struktural sibuknya minta ampun itu ya maksud saya begitu saya juga harus backup pimpinan anytime begitu kalau diperlukan begitu makanya tadi pagi aja saya masih belum mutusin kita masih mau sinkronis sepantai jadi sekarang ini masih karena rencananya ada rapat ada kegiatan di luar kota hari ini dan ternyata dibatalkan gitu ya nah itu kayak gitu oleh karena itu karena kami mobilitasnya tinggi ya kan maka yang yang memungkinkan untuk kita lakukan adalah dua dari dua dua setting belajar ya sinkronius maupun asinkronius ya kita akan virtual sinkronius dan asinkronius nya melalui learning management system ya tapi kami upayakan agar teman-teman itu memperoleh experience saja gitu ya learning experience seperti sekarang ini gitu walaupun hanya dengan tatap maya sekarang maupun dengan asinkronis kan asinkronisnya juga renyah-renyah juga kan tugasnya lumayan juga kan ya lumayan menantang gitu maksud saya nah gitu tapi harapannya kami sih hanya berharap anda itu paham maksudnya apa gitu ya yang ingin di ini kan nah mengenai tugas yang sekarang Al saya ingin sampaikan ya bagi teman-teman yang sudah ngumpulin tugas kelemahan daripada teman-teman untuk tugas awal itu tidak memahami betul-betul dari tugas yang disampaikan ya kan sebenarnya untuk yang pertama ini kita ingin saya ingin kami ingin teman-teman itu memberikan analisis kritis terhadap kasus online learning yang kalian sampaikan nah kebanyakan tidak memberikan analisis gitu ya kayak siapa ya Mary yang hanya bikin dengan infografis aja ya iya pak saya cuma pakai infografis walaupun hanya dengan infografis tapi memberikan analisis kritis kan nilainya tinggi ya Mary ya iya kan gitu kira-kira begitu ada juga dengan video yang panjang nggak panjang banget sih tapi hanya menjelaskan tanpa ada analisis kritis kan nilainya jadi rendah ya 80 kalau nggak salah siapa itu saya lupa gitu kira-kira begitu itu artinya teman-teman nggak baca tugas gitu maksud saya itu kebiasaan itu Indonesiawi ya orang kita itu tidak teliti di tekstual ya iya kan walaupun di walaupun misalnya di gambir itu sudah ada tulisan tuh ini ke kereta apa jalan kemana kan gitu ya ada tekstnya tulis gitu tapi tetap aja kita nanya Pak kalau saya amaku Surabaya kereta ini di sebelah mana ya kan gitu ya bener nggak iya kan nah gitu ya tapi nggak apa-apa ya teman-teman ini untuk yang tugas-tugas berikutnya mohon perhatikan isi dari tugas ya teman-teman saya itu tadi itu ketika baca ini gimana ya jangan-jangan teman-teman nggak tonton videonya deh karena tugas yang diberikan itu at least dari dua atau satu atau video yang ada itu bisa menganalisis apa yang terjadi ya kalau dari how instructional designer work nggak bisa diini tapi kalau dari trend e-learning dan tips dan tekan-tekan sebenarnya teman-teman bisa melakukan analisis dengan pisau analisisnya dari bahasan yang dari video tersebut kan mestinya kan begitu ya bukan dari ini sendiri gitu loh maksud saya kalau itu ya ngapain saya ngasih video itu kan gitu kira-kira begitu nah makanya yang saya kasih nilai tinggi itu ya dia ada analisis kritisnya dari teman-teman terhadap apa yang terjadi dari sisi teori atau konsep yang disampaikan dari video tersebut itu aja sih dari empat atau lima yang sudah saya periksa tadi kelemahannya itu Al jangan-jangan Al juga kayak gitu tapi belum saya periksa sih nggak tahu saya belum tahu maksud saya kalau ada permasalahan klik mestinya WhatsApp di grup oh saya nggak bisa-bisa nih at that time jadi nggak kuruk kelewat ya oke thank you so much teman-teman sekalian mudah-mudahan ada hal yang bermanfaat untuk hari ini terkait dengan instructional design khususnya tentang online learning apa nama online learning design untuk teman-teman sekalian silahkan direnungkan diendapkan dalam pikiran ya kemudian coba kontekstualisasikan ya dengan apa yang terjadi di lingkungannya masing-masing ya kalau Anggi Anggi dimana Anggi? Anggi di kampus apa di sekolah apa di perusahaan? oh saya di di perusahaan ada saya ada usaha sendiri juga Pak nah gitu ya silahkan dikontekstualisasikan dengan konteksnya masing-masing maksud saya terkait dengan hal tersebut kayak Bu Yanti dikontekskan di korpu gitu ya corporate university maksudnya ya atau di Kedikletan Mary dikontekskan di kampus gitu ya gitu kira-kira begitu ya oke sampai ketemu lagi next week kita masih tetap asinkron ya nanti kita ini kan oh iya untuk yang sharing nanti berarti next week-nya lagi ya mungkin Al ya kan kemarin sudah ada yang atau sudah ada yang siap oh saya lupa harusnya hari ini juga mungkin bisa di oke next time aja tapi ada perubahan-perubahan apakah sinkron atau asinkron nanti saya komunikasikan di whatsapp group baik Pak ya oke sampai ketemu teman-teman ya terima kasih Pak Weh kita foto dulu Pak Weh ya urusan administrasi atur aja ya apalah kehadiran apalah segala macam begitu silahkan aja disesuaikan dengan teman-teman buka kamera layar kedua Helen lagi nyetir hati-hati oke 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 seperti teman-teman sudah Pak oke thank you saya close ya saya end ya terima kasih Pak terima kasih Pak terima kasih Pak